PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN Masih saja ada para calon peserta dan orang tua memilih datang ke sekolah karena kesulitan mengunggah berbagai persyaratan. Selama tahapan PPDB, sejumlah sekolah diliburkan untuk menghindari kerumunan. Kepala Tata Usaha SMP Negeri 1 Loksemawe Nur Afwadi mengatakan, PPDB tahun ini tetap memperketat penerapan protokol kesehatan. Para pendaftar pun dibatasi supaya tidak menimbulkan antrian. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Loksemawe, Ibrahim, menekankan sekolah SMP dan SD, harus memperketat protokol kesehatan saat PPDB berlangsung. Demikian juga antrian pendidikan masa pandemi COVID-19, mengingat kasus positif di Loksemawe masih mengkhawatirkan. Dinas bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terus memantau perkembangan situasi COVID-19 dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintahan setempat. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Loksemawe.